Intro Jin telah menjadi artis Asia dengan charting terlama kedua yang mencapai nomor 1 di tanggal lagu Hungaria The Astronaut oleh Jin adalah single solo debut yang sukses besar, membuat dan memecahkan banyak rekor di seluruh dunia Di Korea, Jin dinobatkan sebagai satu-satunya solois pria lengkap di antara perilisan pada tahun 2022 oleh Sekretaris Jenderal KMCA Karena menunjukkan penjualan fisik yang sama besarnya dengan minat masyarakat umum pada platform digital Jin adalah idola yang lengkap dianalisis oleh bagian terpenting untuk artis manapun adalah Billboard Hot 100 Dan Jin memegang rekor untuk debut solo tertinggi di sana, serta penampilan pertama tertinggi dalam sejarah K-pop Selain itu, Jin punya penjualan debut terbesar oleh solois K-pop Global Billboard Hot 100 dalam sejarah 62 ribu Dia berhasil masuk ke dalam Top 5 of Digital Sales Debut Weeks di Amerika Serikat pada tahun 2022 di antara semua artis di dunia The Astronaut menduduki tanggal lagu di tanggal lagu Billboard Worldwide Digital Song Sales selama 7 minggu Jin juga merupakan solois K-pop dengan puncak tertinggi di Billboard Hot 100 di Jepang dekade ini nomor 4 Dan artisasi pertama yang menduduki puncak tanggal lagu penjualan Oricon dalam 11 tahun terakhir dan menerima sertifikat RIA Dia menjadi solois pertama yang mendapatkan sertifikat emas 1 juta exclaimer terjual untuk satu album di Circle atau Gaon Jin terus membuat rekor baru setiap hari, bahkan berbulan-bulan setelah perilisan singlenya The Astronaut telah menduduki tanggal lagu Hungaria single chart selama 10 minggu dan masih terus bertambah Setelah batar dari BTS, Jin adalah artis Asia dengan charting terlama kedua di posisi nomor 1 Jin adalah nomor 1 selama 7 minggu berturut-turut Grafik itu dihormati karena otoritasnya di seluruh dunia dan menunjukkan popularitas Jin di seluruh dunia Semua lagu solo Jin telah masuk tanggal lagu Hungaria juga Selain itu di tahun 2020 lalu, lagu Jin Moon menjadi satu-satunya lagu solo di album yang masuk ke tanggal lagu di sana Moon bahkan menempati peringkat ke-71 dalam grafik penjualan akhir tahun 2020 single Top 100 Hungaria Di sisi lain, V sekarang punya top 2 most stream Korea Oz dalam sejarah Spotify dengan Sweet Night dan Christmas Tree Anggota BTS Kim Taehyung alias VBTS menambahkan rekor lain ke daftar pencapaian sebelum rilis album debutnya Oz Taehyung Christmas Tree untuk serial drama Korea 2021 Our Bill of Summer telah melampaui Stay With Me untuk Oz Korea kedua yang paling banyak diputar di Spotify Dengan ini Taehyung kini menduduki top 2 Oz Korea yang paling banyak diputar di Spotify Oz lainnya adalah Sweet Night menjadi Oz Korea yang paling banyak diputar di platform itu 2 tahun yang lalu Soundtrack drama Korea Taehyung menunjukkan vokalnya yang penuh perasaan dan telah mendapatkan banyak cinta dari penggemar, kritikus, dan pecinta drama Dia dijuluki Raja Oz untuk banyak rekaman yang dia capai dengan lagu-lagunya Beberapa prestasinya yang terkenal adalah Christmas Tree Menjadi Oz Korea pertama yang masuk chart Hot 100 Billboard Christmas Tree adalah lagu solo Korea pertama yang debut di nomor 1 di chart penjualan lagu digital Amerika Serikat Billboard Sweet Night adalah Oz Korea yang paling banyak diputar di sejarah Spotify Taehyung memegang rekor Oz streaming Korea paling banyak selama 3 tahun berturut-turut Antisipasi untuk album debut Taehyung sangat tinggi Dan dia diperkirakan akan memujakan lebih banyak rekor Dan memantapkan dirinya sebagai arti solo yang paling sukses di industri musik dalam waktu dekat Yang kedua, New Jeans menghadiri upacara khusus setelah terpilih sebagai Duta Kehormatan Seoul Pada 16 Februari, New Jeans menghadiri upacara penunjukkan Duta Hubungan Masyarakat Seoul setelah terpilih sebagai Duta Kehormatan Seoul Acara diadakan di Balai Kota Seoul dan total 10 tim penyanyi Lee Seok Hoon, komedian Kim Yong Myung, aktor Noh Joo Hyo Sen, penyiar Oh Sang Jin dan banyak lagi ditunjuk sebagai Duta Kota Seoul Pada hari ini, New Jeans menerima pelakat mereka dan berbagi Seoul adalah tempat pertama di mana kami dapat bertemu banis kami atau nama fandom resmi mereka Merupakan kehormatan nyata untuk dapat mempromosikan Seoul tidak hanya kepada penggemar kami tapi juga warga Korea yang menciptakan banyak kenangan indah Duta Hubungan Masyarakat Kehormatan Seoul akan mempromosikan kota berdasarkan visi dan tema Orang-orang yang menciptakan Seoul, tokoh yang sangat berpengaruh di setiap industri terpilih sebagai Duta Humans Pemerintah Metropolitan Seoul Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun New Jeans saat ini menjadi grup generasi keempat terpanas secara umum Oh My God Dan lagu Beside Ditto yang dirilis oleh New Jeans bulan lalu terus meningkat di Billboard Amerika Serikat Hot 100 selama 5 minggu berturut-turut Yang ketiga Hype menjawab tuduhan yang dilontarkan co-CEO SM Entertainment Lee Song Soo dalam videonya Hype menjawab pertanyaan seputar akuisisi mereka atas saham Lee Suman yang diangkat oleh Lee Song Soo dalam video Youtube terakhir Pada 16 Februari, co-CEO SM Entertainment Lee Song Soo merilis video Youtube di mana dia membuat beberapa tuduhan terhadap Lee Suman Dia mengatakan, Halo ini CEO SM Entertainment Lee Song Soo Baru-baru ini media penuh dengan berita tentang akuisisi saham Lee Suman Menurut eksekutif SM Entertainment, Lee Suman telah mengorganisir tim tanggapan untuk pengegang saham dengan harapan dia dapat mempertahankan pengaruhnya di perusahaan Fokus tim tanggapan pengegang saham adalah menemukan cara bagi Lee Suman untuk kembali ke perusahaan dan rapat tanggapan darurat yang dipimpin oleh Lee Suman berlanjut tanpa ada artinya Tim eksekutif SM Entertainment saat ini termasuk aku kelelahan karena menolak Lee Song Soo kemudian merinci kontrak Lee Suman dengan SM Entertainment yang akan membayarnya selama 70 tahun ke depan Bahkan setelah dia berhenti memproduksi, SM harus membayar Lee Suman 6% dari pendapatan penjualan album artis selama 70 tahun ke depan Serta 3% dari pendapatan manajemen selama 3 tahun mulai 2023 itu kira-kira 80 miliar won Aku sangat malu bertemu dengan karyawan SM, artis, dan semua investor kami, kata Lee Song Soo Lee Song Soo juga menuduh bahwa Lee Suman adalah alasan kenapa comeback ISPA yang telah lama ditunggu-tunggu tertunda Eksekutif mengklaim bahwa tuntutan Lee Suman untuk ISPA untuk memastikan lirik tertentu membuat grup itu hampir menangis Lee Suman telah memperhatikan tim AR dan Yo Young Jin untuk mencerminkan penanaman pohon dan berkelanjutan dalam lagu Bahkan ISPA yang dunia konseptualnya spektakuler disuruh menyanyikan lagu-lagu berlirik tentang menanam pohon Bagian dari liriknya termasuk berkelanjutan yang adil, menurunkan derajat satu saja, koeksistensi, dan kehijauan Kata-kata yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan K-pop ini muncul di lirik sana-sini Bagian awal lagu bahkan berisi menanam pohon, para anggota ISPA sangat kesal hingga tersedek dengan air mata, kata Lee Song Soo Dalam videonya, Lee Song Soo mengemukakan beberapa pertanyaan terkait akuisisi hype atas saham Lee Suman Pertama, Lee Song Soo menuduh bahwa Lee Suman telah membuat entitas bisnis asing di Hong Kong bernama CTP Yang digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan 6% dari penjualan album yang dirilis artis SM Entertainment Lee Song Soo melanjutkan dan menuduh bahwa entitas bisnis itu mungkin dibuat agar Lee Suman dapat menghindari pajak Aku ingin mempertanyakan, apakah keuntungan yang dihasilkan oleh CTP melalui cara yang tidak berdasar? Bukanlah kasus klasik penggelapan pajak di luar negeri Kasus CTP mengambil 6% dari setiap label terlebih dahulu potongan CTP 2 kali lebih besar dari live planning, kata Lee Song Soo Lee Song Soo kemudian mempertanyakan apakah hype punya pengetahuan sebelumnya tentang CTP ketika mereka membuat perjanjian untuk membeli saham Lee Suman Lee Song Soo mengatakan, dalam kontrak dengan hype peran Lee Suman sebagai produser di dalam negeri dibatasi hingga 3 tahun Tapi tidak ada batasan untuk perannya sebagai produser di luar negeri Kenapa kamu membuat klausul untuk produksi luar negeri sama sekali dalam kontrak akuisisi saham? Apakah hype setuju mengetahui kemungkinan bahwa bisnis asing Lee Suman CTP mungkin ilegal? Atau apakah mereka mendatangi kontrak tanpa mengetahuinya? Perwakilan hype sejak itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Lee Song Soo dalam sebuah pernyataan Menurut perwakilan itu, mereka telah memutuskan hubungan yang mungkin dimiliki Lee Suman dengan SM Entertainment Label itu juga menyatakan bahwa perjanjian itu punya klausul yang membatalkan kontrak apapun atau perjanjian sebelumnya yang mungkin dimiliki Lee Suman dengan SM Entertainment Perwakilan hype mengatakan, kalau ada hal-hal yang dirahasiakan seperti transaksi CTP kami telah memasukkan klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa pembeli atau hype akan membatalkan semua transaksi yang ada Perwakilan hype kemudian membahas SM Entertainment mengatakan itu adalah masalah yang lebih besar bahwa perusahaan yang terdaftar di pasar saham tidak mengungkapkan keberadaan kontrak CPT Perwakilan hype mengatakan, ini lebih merupakan masalah bahwa SM yang merupakan perusahaan publik tidak mengungkapkan informasi sepenting ini Lee Suman menanggapi expose video CEO SM Entertainment Lee Song Soo Menurut JTBC News, dia menandiri untuk berbicara tentang tindakan dan kata-kata keponakan iparnya Lee Song Soo Lee Suman mengaku merasa sakit hati saat melihat Lee Song Soo tumbuh dewasa Aku telah melihat keponakan istriku tumbuh sejak dia berusia 4 tahun Dia telah bersamaku sejak dia masuk SM Entertainment pada usia 19 tahun bekerja mengelola penggemar Dia adalah keponakan yang baik hati dan tumbuh dalam keluarga dengan ayahnya seorang pendeta Hatiku sakit, kata Lee Suman Sebelumnya, hype mengumumkan bahwa telah membeli saham Lee Suman dari SM Entertainment menjadi pemegang saham terbesar perusahaan itu Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!